Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara di Kongres Partai Nasdem, Presiden Jokowi Dodo menyinggung soal hubungannya dengan Ketua Umum Surya Paloh. Awalnya, Presiden memuji hubungannya dengan Surya Paloh memiliki sejarah dan cerita panjang, membawa Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun kemudian Jokowi menyindir soal pernah sepakat dengan Surya Paloh, tapi seminggu kemudian berbeda. Jokowi juga bilang ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ramai-ramai. Namun Presiden tidak menjelaskan pihak yang dimaksud. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi hadir di acara penting Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju. Mulai dari Golkar, PAN, dan yang terbaru Partai Nasdem malam tadi. Di hadapan Surya Paloh, Presiden Jokowi menyindir, ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ramai-ramai. Siapa yang dimaksud Presiden Jokowi? Kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi Dodo nih? Datang beramai-ramai, pergi meninggalkan juga beramai-ramai. Ya, kalau kita lihat peta politik terakhir itu mengindikasikan suara hati Pak Jokowi, Sintia. Karena Pak Jokowi hadir di Partai Nasdem, ya salah satunya ditujukan kepada Partai Nasdem. Nah, kalimat Pak Jokowi kan selain soal ditinggalkan beramai-ramai, yang kedua sudah selaman, seminggu kemudian berubah lagi. Nah, kalau kita melihat memang antara Pak Surya atau Nasdem dan Pak Jokowi kan banyak samanya, tapi belakangan berbeda ketika di Pilpres. Jadi mungkin curahan hati Pak Jokowi ada soal kesepakatan apa di Pilpres. Sebenarnya, saya melihat kemarin itu satu sisi ada semacam CLBK ya, cinta lama bersemi kembali mereka. Pernah-pernah ada, pernah bersama. Nah, kita tahu Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Pak Jokowi, kemudian istilah Pak Jokowi pernah ada, rasa yang pernah ada situasi itu. Kemudian Nasdem juga kita tahu cukup konsisten dan seterusnya, yang didukung Pak Surya juga pernah mengatakan, Sintia, bahwa kalau Pak Jokowi bisa maju sebagai capres lagi di 24 alias 3 periode, maka Pak Nasdem akan mendukung Jokowi. Nah, poin saya adalah, dari kalimat-kalimat yang disampaikan tadi itu, keduanya sebenarnya menyimpan kerinduan satu sisi. Tetapi momen kemarin itu, yang paling penting dari sisi politik adalah mengirimkan unek-unek politiknya, sindiran politiknya juga cukup tajam. Poin yang tadi menjadi prolog bagi, apa, dari Kompas TV tadi, itu ditujukan kepada partai Nasdem salah satunya. Meskipun Pak Surya juga, sindirannya juga keras, soal keteladanan, soal konsistensi, Pak Jokowi dan sebagainya. Ya, tapi kalau unek-unek politiknya ini dicurahkan di acara partai Nasdem, ini Anda melihatnya, ini terkait dengan dinamika politik belakangan atau secara keseluruhan nih? Bisa kedua-duanya. Kalau unyong belakangan kan kita bisa kaitkan dengan Kepeta Pilpres. Tapi hari ini juga sebaliknya. Tapi ada kabar baik bagi Pak Jokowi mungkin ya, di mana partai Nasdem dua hal. Partai Nasdem di Pilkada DKI membatalkan, mencalonkan Anies Waswedan sebagai calon gubernur DKI. Kalau kita, gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta, kalau kita bicara kekinian. Yang kedua, kabar baik bagi Pak Jokowi, menyenangkan hati, di mana partai Nasdem sudah tegas, tidak hanya akan tuntas menukung pemerintahan Pak Jokowi hingga dua bulan ke depan, tapi juga sudah cukup jelas dan tuntas akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Itu-itu yang menjadi kabar baik bagi Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain memang mungkin Pak Jokowi lebih banyak pada catatan ketika dinamika di Pilkres yang mungkin diharapkan tidak terulang lagi di pemerintahan ke depan ketika Nasdem berada di dalam pemerintahan. Tapi sebalik partai Nasdem yang dikirim oleh Pak Surya itu juga kuat tentang mengakali undang-undang ya, kemungkinan menjaga undang-undang dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat Pak Surya lebih pada kekinian. Jadi Pak Surya tidak terlalu fokus pada yang lama karena itu lebih komplain atau sindiran Pak Jokowi lebih pada peristiwa Pilpres kalau saya nangkap, tapi Pak Surya itu sindirannya lebih banyak pada saat ini. Tapi kalau Mas Hanta melihatnya sindiran dari Pak Surya Paloh terkait dengan ada upaya mensiasati undang-undang, ini memang direct ataupun memang bahasa kiasan yang memang sebenarnya ingin disampaikan oleh partai Nasdem? Ya, kita tentu Pak Surya ya yang tahu, tapi saya melihat kalau seorang politisi apalagi sekaliber Pak Surya itu tidak mungkin menyampaikan pidato keceplosan. Pasti sudah dikonsep ada poin-poin yang disampaikan, meskipun Nasdem itu dua yang poin paling kuatnya narasi. Dia yang dikirim adalah sinergi untuk bangsa itu adalah persatuan kebersamaan, yang kedua adalah soal pesan koalisi. Dia mempertegas posisi koalisinya. Tapi poin yang disampaikan Pak Surya tadi malam itu, saya kira bukan tanpa sengaja, itu memang diarahkan pesan itu serius dikirimkan beliau kepada yang ditujukannya tentunya. Jika memang Anda menyebutnya suatu pidato di acara besar, artinya sudah terencana, sudah terstruktur, sudah dipersiapkan sebelumnya. Apakah ini artinya, memang kalimat tersebut dilakukan secara disengaja dan juga ditujukan? Ya, berarti begini. Kita bicara pilkada per hari ini. Salah satu isu yang cukup kencang kan soal sebelumnya ada keputusan dari MK. Putusan MK itu kan hampir tidak berlaku atau dianulir dengan revisi undang-undang baru oleh DPR. Kita tahu dengan demonstrasi besar, ditolak oleh rakyat sebagian besar, itu tidak jadi. Dan jangan lupa, dia berkelindan, di dalamnya ada isu cukup kencang, soal isu tidak hanya soal Kim Plus yang kemudian kemungkinan berlawanan dengan kota kosong, di mana tidak bisa majunya pilih perjuangan dan lain-lain, tapi juga soal syarat usia. Nah, di sana ada nama Mas Kaisang, utaranya Pak Jokowi. Nah, itu mungkin berkelindan. Saya mengistilahkan berkelindan. Jadi, pesan-pesan itu yang diantisipasi oleh Pak Surya, jangan sampai kebablasan dalam berdemokrasi dan sebagainya. Kalau saya membaca, arah itu juga diingatkan oleh Pak Surya ke arah sana. Nah, jadi saling sindir itu saling mengingatkan lah. Jadi, saling sindir bisa dimaknai, saling mengingatkan agar tetap berada di koridor, juga bisa dipersepsikan atau dibaca demikian. Kalau saling sindir di acara yang sama, di waktu yang berdekatan seperti itu, menurut perspektif Anda, akankah ada perubahan arah politik dari Partai Nasdem khususnya? Nah, positifnya ada unek-unek dikeluarkan, dicurahkan. Bagus juga. Jadi, relatif saya mengistilahkan relasi atau hubungan politik Pak Surya dan Pak Jokowi ini, dulu sangat mesra, sangat dekat di 2014 pertama, 2019 rumah-rumah paling nyaman bagi Pak Jokowi adalah Partai Nasdem. Lebih nyaman daripada pedi perjuangan. Pada saat itu sebelum ada PAN, ada Gerindra dan Pak Perwobo bergabung bersama Pak Jokowi, itu kan teman dekatnya. Tapi dalam perkembangannya kan dinamikanya berubah. Nah, di titik inilah saya melihat memang kalau kita perhatikan kemungkinan hubungan antara dua orang ini per hari ini, khusun khatimah. Saya mengistilahkan khusun khatimah karena berakhir dengan baik. Tapi apakah ada tendensi bahwa pertanyaan Cynthia tadi, apa namanya, Nasdem akan merubah pilihan? Saya belum melihat ke sana. Untuk konteks dua hal ya, perubahan itu dua kan. Arahnya di Jakarta dalam konteks tiga, empat hari ke depan. Mungkinkah keluar dari Kim Plus Kemudian mendukung Anies atau yang lainnya Atau yang kedua Partai Nasdem memilih bersama PD Perjuangan menjadi kekuatan oposisi Per hari ini saya belum melihatnya Tapi poin justru yang dipertegas oleh Pak Surya tadi malam itu adalah Mengirimkan tentang pesan narasi persatuan tapi juga koalisi Jadi bukan hanya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo Akan bersama Prabowo Gibran di 5 tahun ke depan Jadi poinnya adalah saya melihat Pak Surya sudah mengumumkan kepada publik Akan bergabung ke dalam pemerintahan Cuma tetap ada yang digarisbawahi Partai Nasdem tetap independen Jadi kalau dalam ideologi asasi partai politik Tingkat pelembagaan Partai Nasdem ini cukup independen Tidak terkoptasi Jadi artinya ada pesan juga yang ingin digaris Ataupun ditekankan oleh Ketum Partai Nasdem Mas Santa, saat menghadiri acara Acara-acara besar partai ada Golkar, PAN dan semalam Partai Nasdem Ini kan ada pesan yang disampaikan Jokowi Saat PAN dibagilah kursi tambahan Saat Golkar disebutlah bahwa partai yang paling adem Sebenarnya apa yang ingin dibentuk? Makna yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo? Pak Jokowi sama membangun narasi tentang Yang satu ingin membangun rekonsiliasi ya Rekonsiliasi politik dalam konteks politik normatif ya kebangsaan Sisi yang lain sebenarnya juga bisa dibaca sebagai Ingin membangun Kim Plus yang terkonsolidasi Di saat yang sama sebenarnya Pak Jokowi juga Sebenarnya kata yang tepat mungkin Apa? Ingin ikut Bukan ikut mewarnai Pemerintahan ke depan Mewarnai pemerintahan, kabinet dan sebagainya Sekarang mengingatkan kepada Pak Prabowo Satu sisi bahwa PAN ini Bahwa jangan hanya dipertimbangkan soal kursi Tapi juga soal Apa namanya Keringat politiknya Kesetiaannya dan seterusnya Di satu sisi Kemudian di Golkar juga begitu Dan sebagainya Jadi Poin itu bisa dikirimkan kepada Pak Prabowo Sebenarnya Bahwa Pak Jokowi juga ingin Ikut mewarnai Pemerintahan ke depan Ikut andil Ikut disertakan seterusnya Tapi juga bisa pesan kepada partai yang bersangkutan Kalau ke depan tentu memberikan apresiasi Terima kasih kepada Golkar dan sebagainya Kepada Nasdem juga Terima kasih kebersamaan Tapi juga mengirim sindiran Jadi Pesannya itu menurut saya Multi arah ya Bisa diarahkan kepada Pak Prabowo Tapi bisa juga diarahkan kepada partai yang bersangkutan Tapi juga kepada publik Kepada publik ada membangun Politik kebersamaan Politik bangsa Narasi Rekonsiliasi Jadi ke publik itu Membangun pesan kebersamaan Citra positif tentunya Kepada Pak Prabowo juga Kira-kira itu mengingatkan Kemudian ke partai-partai juga disampaikan seperti itu Kepada penjuru kira-kira Pesannya Begitu Sintia Baik terima kasih Mas Santa Yuda Direktur Eksekutif Poltracking Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Selamat sore Selamat sore Terima kasih Terima kasih